Sahabat Dalam kitab Lukutul Marjan Fi'ah Kamiljan Karangan Imam Suyuti diterangkan Para jin biasanya berada di tempat-tempat yang kotor Seperti tempat sampah, tanah becek, dan kamar mandi Karena itu, sholat tidak diperbolehkan di kamar mandi atau kakus, gandang unta, dan lain sebagainya Karena semua itu merupakan tempat tinggal setan dan jin Dari Zaid bin Arkom meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya tanah becek ini biasa didatangi jin Jika salah seorang di antara kalian memasuki kamar mandi Hendaklah dia mengucapkan Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan Hadis riwayat Tirmizi Jika orang yang masuk ke kamar mandi atau kakus mengucapkan doa itu Maka setan tidak dapat melihat auratnya Abu Bakar bin Abu Daud mengatakan di dalam kitab was-wasah Dari Ibrahim, dia berkata Janganlah kalian gencing di mulut saluran air Karena jika dari sana muncul sesuatu atau jin Akan sulit pengobatannya Imam Rafi'i mengatakan di dalam kitab As-Syarah Ada yang mengatakan bahwa air pada malam hari untuk jin Maka janganlah gencing di air dan tidak pula mandi pada malam hari Karena khawatir akan mengganggu suatu umat dari jin Sementara itu, para jumhur ulama sepakat Bahwa tidak ada rosul dan nabi dari golongan jin Begitu pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Kalbi, dan Abu Ubat Ibn Abi Hatim mengatakan tentang firman Allah Hai golongan jin dan manusia Apakah belum datang kepada kalian rosul-rosul dari golongan kalian sendiri? Quran Surat Al-An'am ayat 130 Dia berkata Tidak ada rosul dari golongan jin Rosul hanya dari golongan manusia Bukan dari golongan jin Lalu dia membaca ayat Ketika pembacaan telah selesai Mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 Rasulullah SAW bersabda Aku diutus kepada yang merah dan yang hitam Hatis riwayat mutafakun alai Sahabat Para jin juga belajar dari para manusia Ibnu Abidunia berkata Dari Wahab bin Munabi Bahwa dia bertemu Hasan Al-Basri pada musim haji di Masjid Khawif Jika manusia sudah terlelap Maka keduanya saling bertemu dan berbincang-bincang Ketika suatu malam Keduanya sedang duduk-duduk bersama beberapa orang Tiba-tiba muncul seekor burung yang bersuara gemerisi Dan hingga di dekat Wahab di tengah halakoh Ia mengucapkan salam dan Wahab menjawabnya Dia tahu bahwa burung itu adalah jin Siapakah engkau? Tanya Wahab Seseorang dari jin muslim Jawabnya Apa keperluanmu datang ke sini? Apakah engkau mengingkari kami untuk ikut dalam majelis kalian Dan mengambil ilmu kalian? Kami mempunyai banyak perawi dari kalian Dan kami hadir bersama kalian dalam berbagai kesempatan Ketika sholat, jihad, mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah, haji, umroh, dan lainnya Kami mengambil ilmu dari kalian Dan kami mendengarkan Al-Quran dari kalian Wahab bertanya Siapakah perawi jin yang paling utama kalian? Syekh ini Jawabnya sambil menunjuk ke arah Al-Hasan Ketika Al-Hasan melihat kesibukan Wahab Dia bertanya Wahai Abu Abdullah Siapakah yang engkau ajak bicara? Dia menjawab Sebagian dari teman duduk kami Ketika keduanya meninggalkan majelis itu Al-Hasan bertanya lebih lanjut kepada Wahab Maka Wahab menceritakan pengabaran tentang jin Wahai Wahab Setiap tahun aku bertemu dengan jin itu Dan dia bertanya kepadaku Sehingga aku memberikan jawaban kepadanya Suatu kali aku pernah bertemu dengannya ketika tawaf Seusai tawaf Aku duduk bersamanya di pojok masjid Aku bertanya kepadanya Sedorkan tanganmu Maka dia pun menyodorkan tangannya Kepadaku Yang ternyata seperti cakar kucing Dan ada bulu-bulunya Aku memegang hingga ke pangkal sayap Dan merabahnya Kemudian kami berbincang-bincang sebentar Dia berkata Wahai Abu Abdullah Ulurkan tanganmu seperti aku tadi Telah mengulurkan tangan kepadamu Maka aku mengulurkan tangan Lalu dia merabahnya sambil tersenyum Setiap tahun pada musim haji Aku bertemu dengannya Suatu kali aku tidak bertemu dengannya Dan aku menduga dia sudah mati Wallahuaklam Bisau